Indra Kenski ini jadi sorotan setelah ditangkap terkait kasus dugaan penipuan berkedok trading binari Opsien Binomo. Setelah kasusnya terkuat, Indra pun makin ramai disindir sombong oleh banyak pihak. Yang mengejutkan, muncul kesaksian orang dekat kepada polisi bak menguatkan dugaan kalau Indra suka sesumbar. Siapakah orang tersebut? Dan seperti apa kesaksiannya? Simak cerita selengkapnya berikut ini. Kresirits asal kota Medan, Indra Kenski terserah dalam kasus penipuan berkedok investasi trading binari Opsien aplikasi Binomo. Kini, ia pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan ini didasarkan pada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang diserahkan penyidik ke Kejaksaan Agung RI. SPDP tersebut diterbitkan penyidik di TP Deksis Baris Krim Polri pada 21 Februari 2022. Buntut dari ditetapkannya Indra Kenski sebagai tersangka tersebut membuat warga net semakin ramai memperbuncangkannya. Apalagi ketika sebuah foto penampilan Indra Kenski mengenakan seragam orangnya tahanan polisi viral di media sosial dan diunggah beberapa apun gosip. Netizen pun ramai mengaitkan penampilan Indra tersebut dengan konten murah banget yang biasa dibuat Indra untuk membongkar harga outfit yang dipakainya hingga sejumlah aset miliaran yang dimilikinya. Selain konten yang suka pamer harta, pernyataan yang keluar dari mulut Indra Kenski juga kerap menjadi kontroversi. Salah satunya soal ungkapannya yang menyebut Tuhan bingung membuat dirinya miskin. Indra mengklaim bahwa ia membuat siklus pamer sombong lalu rajin beramal sehingga Tuhan batal membuatnya miskin. Lantas, setelah jadi tersangka dan tahan, sejumlah aset yang sering dipamerkan Indra pun kini mulai disita penyidik pada selasa 8 Maret 2022. Ada pun harta sultan asal Medan yang disita diantaranya adalah mobil listrik merk Tesla model 3 warna biru, mobil Ferrari California tahun 2012. Selain itu, disita pula sejumlah rumah megah diantaranya rumah di Delhi Sedang seharga 6 miliar rupiah, rumah di Medan seharga 1,7 miliar, dan rumah di Tangerang. Belum lagi apartemen di Medan miliknya yang mencapai 800 juta rupiah. Rupanya, sikap sombong dan sesumbat Indra Kens tidak hanya ditujukan pada publik. Diketahui bahwa Indra juga pernah menjanjikan uang sebesar 2 miliar pada tunangannya Vanessa Kong. Namun, saat diperiksa polisi, Vanessa bersaksi kalau ia baru menyerima uang 10 juta dari yang dijanjikan oleh Indra. Tak cuma diperiksa polisi, Vanessa kini banjir kritik sebagai imbas dari masalah kekasihnya itu. Selain itu, uang 10 juta maupun aset Vanessa terancam disita polisi jika memang terbukti berasal dari hasil penipuan Indra. Saat ini, selebgram cantik itu masih berstatus saksi dalam kasus Indra tersebut. Terpukul atas nasib buruknya, Vanessa memilih bungkam dan cuma sekadar update kegiatannya di sosial media. Terima kasih telah menonton!